Pada hari Jumat 1 April 2022 telah dilaksanakan pelantikan dan seraterima jabatan Kepala Seksi Tindak Pindana Umum Kejaksaan Negeri Kebelawan Sangiha yang dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Kebelawan Sangiha R. Yudianto SHMH Kepala Kejaksaan Negeri Kebelawan Sangiha melantik Ahmad Habibi Maftuhan SH sebagai Kepala Seksi Tindak Pindana Umum yang baru menggantikan Fritz Gerald Kayukatui SHMH yang berpindah tugas menjadi Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Minahasa Utara Sebelum dilantik menjadi Kepala Seksi Tindak Pindana Umum Kejaksaan Negeri Kebelawan Sangiha Ahmad Habibi Maftuhan SH menjabat sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Kolaka Utara Dalam amanatnya Kepala Kejaksaan Negeri Kebelawan Sangiha R. Yudianto SHMH menekankan bahwa alitugas merupakan hal yang wajar bagian dari penyegaran organisasi dan sebagai tool of duty Kepala Kejaksaan Negeri Kebelawan Sangiha berharap pejabat baru yang dilantik segera dapat beradaptasi dengan lingkungan kantor dan segera berkoordinasi dengan mitra-mitra terkait dalam penanganan perkara tindak pidana umum Selain itu juga Kepala Seksi Tindak Pindana Umum yang baru diharapkan agar segera dapat membentuk rumah R. J. Dan dalam pelaksanaan R. J. tidak dijadikan ajang transaksional penanganan perkara Pada hari ini Jumat, tanggal 1 April 2022 Saya serahkan tugas dan tanggung jawab Kepala Seksi Tindak Pindana Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangiha Pada hari ini Jumat, tanggal 1 April 2022 Saya terima tugas dan tanggung jawab Kepala Seksi Tindak Pindana Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangiha Adi Aksa Sangiha TV, Sulawesi Utara melaporkan